Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya atas kesabarannya. Saya tahu sudah dari pagi menunggu, tapi tadi sebagaimana kami sudah rencanakan kegiatan kami, jam 10 tadi kami menyerahkan dan menyampaikan laporan lengkap dari Komnas HAM ditambahkan ada laporan yang khusus dari Komnas Perempuan kepada Tim Sus dan Bapak Kabar Reskrim sebagai pimpinan penyidik yang disaksikan juga oleh Bapak Kabar Intel Kam dan beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana kita ketahui sejak awal Komnas HAM melakukan tugas penelidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39.1999 kami memiliki kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas jadi peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir Joshua ini. Dan tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang khasasi manusia yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim SUS lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi itu. Nah, dalam beberapa minggu terakhir pekerjaan kami sebagai Komnas HAM sudah kami selesaikan nanti secara khusus lebih mendalam Pak Anam setelah kompresi pers ini akan melanjutkan dengan kompresi pers yang lebih khusus menjelaskan temuan-temuan Komnas HAM sekaligus rekomendasinya tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan poin-poin umum tadi ya. Jadi terima kasih kami karena sebagai mitra kerja Komnas HAM Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan satu kinerja yang sangat baik tidak saja kepada Komnas HAMnya dengan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas transparansi dan aksesibilitas itu tapi juga kepada publik sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia saya kira demikian nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan pada pudri semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri kita yang kita cintai ini saya kira demikian selanjutnya saya akan oh gitu saya persilakan Pak Komdian Agung mewakili Kepulisan Republik Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera baiknya sekalian yang seremati Ketua Komnas HAM dengan yang seremati untuk para Komisioner Komnas HAM hadir juga Komnas Perempuan terima kasih Ibu kami segenap anggota Timsus hadir lengkap tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM bahwa Pak Kapori pada saat pembentukan Timsus ini beliau selalu menekankan untuk mengungkap kasus ini harus transparansi buka apa adanya kemudian juga mendekatan scientific grand investigation oleh karena itu kami pada saat dibentuk langsung ketemu dengan Ketua Komnas HAM menyampaikan dan beliau menyambut baik sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya mulai dari menghadirkan pertama pus lapor kita kemudian juga kedokteran forensik balistik semuanya kita buka kita sampaikan termasuk juga kami mendamati ke TKP juga yang terakhir kemarin pada saat rekonstruksi rekonstruksi juga beliau-beliau hadir untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Timsus adalah secara transparan, objektif, dan akuntabel hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM rekomendasi kepada kami Polri terutama Baris Lim karena selalu penyidik dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan saya kira itu terima kasih selamat menikmati terima kasih